Polres Serang telah meringkus dua pelaku pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya terbungkus karpet dan tertimbun gudukan pasir di Kabupaten Serang, Bantan. Pelaku terungkap berkat kamera CCTV yang memperlihatkan adanya jenazah yang ditutup karpet merah di sebuah truk. Pembunuhan ini dipicu pelaku yang berupaya memperkosa korban yang menumpang kendaraannya. Dikutip dari Kopas.com Rabu 4 Agustus, kedua pelaku merupakan seorang sopir dan kernet truk pasir bernama Hadi Haryanto dan M. Halimi. Sementara korban hingga kini belum diketahui identitasnya. Pasalnya, korban baru dikenal oleh kedua pelaku setelah ia berupaya menumpang kendaraan truk tersebut. Kapolres Serang AKBP Mariono mengatakan, para pelaku dapat ditangkap setelah polisi menemukan titik terang melalui rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat adanya jenazah yang ditutup karpet merah di bagian belakang truk pelaku. Polisi kemudian memeriksa kedua pelaku terkait dengan ketemuan tersebut. Namun keduanya sempat mengelak dan tidak mengaku. Setelah polisi memperlihatkan rekaman tersebut, pelaku terdapat berkutik dan mengakui perbuatannya. Pelaku melakukan pembunuhan lantaran korban berontak saat akan diperkosa. Mulanya, korban menumpang kendaraan yang dikembunikan Hadi dari depan SPBU Parung Serang atau diantarkan ke wilayah Trondol, Kota Serang pada minggu 25 Juli dini hari. Selama perjalanan, pelaku Halimi berupaya menggoda korban hingga berujung upaya perperkosaan. Hal ini membuat korban berontak dan melakukan perlawanan. Lantaran takut ketahuan warga, pelaku kemudian mencekik dan membekap korban hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang di kampung Majanagih, desa Julang, kecematan Cikande, Kapupaten Serang, dan ditemukan dua hari kemudian. Polisi kekini masih berupaya mengungkap identitas korban. Berdasarkan pemeriksaan korban penjenis kelamin perempuan diperkirakan berumur 38 hingga 40 tahun dan memiliki gigi palsu. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 338 KHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Demikian hot topic kali ini, nanti kita terus informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!